Intro Tribuners bersama aku Megat Setia dan kamu sedang menyaksikan hype membahas berita terkini yang lagi hype banget Bupati Sumedang Doni Ahmad Munir menaiki kereta kuda tanpa atap pada minggu 14 Mei 2023 Tribuners Kereta itu terbuat dari kayu dengan lapisan pelitur yang menghilang Bupati duduk di samping kusir sambil melambai-lambaikan tangannya keluarga yang berada di pinggir jalanan kota Sumedang Di depannya Tribuners, dua orang menunggangi dua ekor kuda Satu di antara orang tersebut adalah kakak Doni Ilmawani yang juga ketua DPC P3 Kabupaten Sumedang Para petinggi partai ini mengantarkan bakal jalan anggota legislatif atau bacaleg P3 ke kantor KPU Sumedang Hari ini merupakan hari terakhir waktu pendaftaran bacaleg 1-14 Mei 2023 Para bacaleg yang berjumlah 50 orang duduk di dalam becak Iringan becak berada persis setelah kereta kuda yang ditumpangi Bupati Bupati mengatakan Tribuners kereta kuda dipilih karena ramah lingkungan Ramah lingkungan tidak mengeluarkan emisi Dan yang terpenting kami melestarikan kendaraan yang telah lama ada di Sumedang Alasan lainnya, kuda merupakan salah satu ikon kota Sumedang katanya Soal becak yang ditumpangi para bacaleg, Doni mengatakan bahwa itulah bukti kedekatan P3 dengan orang-orang yang kurang beruntung Ilmawani mengatakan ia menaiki kuda supaya betul-betul terlihat siap untuk memenangkan P3 Juga dengan itu, dia bisa lebih melihat antusiasisme warga di Sumedang Well, sekian berita terkini yang lagi hype banget Jangan lupa untuk pantengin terus channel Tribun Batam dan program hype setiap hari Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton